Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Erika Dewi Karisma, NRP 012-1984-06x9 dari kelas Wastek 11 akan menjelaskan tentang penerapan gaya hidup zero waste dan teknologi pirolisis sebagai penanggulangan sampah plastik. Permasalahan yang saya ambil yaitu sampah plastik. Plastik menjadi hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan tingginya volume sampah plastik yang dihasilkan dikarenakan penggunaannya yang juga tinggi. Sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan, karena plastik baru akan terurai di dalam tanah setelah 200, 400, bahkan seribu tahun. Lamanya waktu yang dibutuhkan plastik agar terurai dapat menimbulkan resiko bagi tanah. Zet kimia yang dilepaskan oleh plastik dapat mengakibatkan pencemaran di tanah dan mengurangi kesuburan. Dampak buruk sampah plastik, poliklorinat, bipenil, atau PCB tidak akan terurai meskipun telah terkonsumsi oleh hewan dan organisme lain. Zet ini akan menjadi racun berantai. Teknologi penanganan sampah plastik. Teknologi yang dapat digunakan yaitu teknologi pirolisis. Pirolisis sampah plastik merupakan salah satu bentuk proses daur ulang dengan mengubah plastik menjadi bahan bakar. Selain bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, pirolisis sampah plastik juga bermanfaatkan dalam menyediakan bahan bakar dengan nilai energi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu keterkaitan SDG dengan permasalahan sampah plastik, yaitu terdapat pada poin 7, 13, 14, dan 15. Poin ke-7 yang berbunyi energi bersih dan terjangkau, poin ke-13 yang berbunyi penanganan perubahan iklim, poin ke-14 yang berbunyi menjaga ekosistem laut, dan poin ke-15 yang berbunyi menjaga ekosistem darat. Selanjutnya yaitu gaya hidup Zero Waste. Gaya hidup ini merupakan suatu gerakan untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri. Gaya hidup ini bertujuan membuat sistem di mana sumber daya dapat dikembalikan sepenuhnya ke alam. Ada pun manfaat gaya hidup Zero Waste sendiri bagi lingkungan, yaitu dengan minimnya sampah, maka populasi pun akan semakin berkurang, dan kita bisa bernafas dengan lebih baik dan sehat. Selanjutnya manfaat bagi kesehatan. Dengan minimnya sampah, maka pilihan makanan sebisa mungkin yang tidak berkemasan, karena sebagian makanan kemasan yang biasa ditemukan di supermarket adalah makanan instan atau yang mengandung pengawet dan bahan-bahan kimia. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.